Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Irfan Dianwar Tutorial Nah bro, di hadapan kali ini saya sedang membuat Lampu Blitz atau Banyak orang menyebutnya lampu pesawat ya Yang kedip-kedip di pesawat Nah, jadi disini saya merakitnya Menggunakan IC 555 Satu buah, ini dia IC-nya IC ini dia memiliki 8 kaki ya, seperti ini ya, bentuk IC-nya Ini cukup jelas Dan dia menggunakan, kita cuma menggunakan 3 buah komponen saja Disini ada resistor Resistor 100 kOhm Dan juga ada kapasitor elko Ini elko 25 volt 10 mikro farad Dan saya akan menjelaskan Rangkaiannya sedikit Disini kaki 1 Kaki 1 didahulukan sebelah kiri Yang ada titik ini Yang ada titik ini untuk memulai Menghitung kakinya Ini kaki 1, kaki 2 Kaki 3, kaki 4 Nah, kaki 5-nya dari bawah Ya, kakinya kita hitung dari bawah Jangan dari atas Kalau hitung dari atas salah ya Jadi dari bawah ini kaki 5, 6, 7, 8 ya Jadi kaki pertama ini input tegangan negatif Kaki 2 dan 3 Ini kita kasih resistor 100 kOhm Dan kaki 4 ini kosong Kaki 5 Ini dia kaki 5 Kaki 5 ini terhubung dengan kapasitor elko Tapi yang sisi positifnya ya Yang sisi positif Kapasitor elko dia memiliki 2 kaki ya Kaki negatif ini dia Terhubung ke kaki 6 6 berarti untuk 7 dan 8 Ini output ke bebannya beban lampu ya Untuk input kaki positif Ini inputnya Kaki 8 ya Kaki terakhir Ini yang ada Ini kan ada kodenya ya Positif Berarti ini kaki positif ya Positif untuk Output ke LED Caranya cukup mudah ya Sangat mudah rangkaiannya Ini bisa kawan-kawan screenshot Rangkaiannya Oke bro Ini sudah saya rangkai Terus selanjutnya kita uji Di sini saya menggunakan tegangan dari power supply Coba kita cek dulu tegangannya Nah ini kaki negatif Dan ini kaki positif Nah tegangannya 17 volt ya 17 volt DC Oke bro Untuk selanjutnya Coba kita tes Kita tes Di alat yang kita buat ini Ini negatif Dan ini positif ya Nah ini berkedip ya Ini berkedipnya pelan Ini coba saya matikan lighting ruangan Biar lebih jelas Ini cukup terang Nah ini coba saya matikan Ini mati Coba saya hidupkan lagi Ya hasilnya sangat mantap Ini sangat mantap ya Ini Di sini saya menggunakan power supply 5 ampere Ini komponennya aman ya Hangat Oke bro Ini video selanjutnya Ini ada video perakitannya Simak terus videonya Sampai selesai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton